Hai iya crazystrom udah level 2 jadi kita bisa lebih lama ya melakukan serangannya tuh terus untuk senjata gue enggak akan ganti armor masih belum punya kita harus beli nah ini dia gue akan buangnya hijau gue akan ganti ke ini ini fungsinya untuk meningkatkan defense tadinya 110 menjadi 114 lumayan Oke duit gue Aduh cuma 5000 cuy gue pengen banget untuk membeli ini ya membeli senjata ketiga dan nanti gue akan coba pakai di pertarungan terakhir ya kalau nggak salah pertarungan terakhirnya tuh ini bukan sih kayaknya bukan deh kayaknya nanti pertarungan terakhirnya melawan si Nobunaga kita akan coba masuk sini dulu guys melawan si Hideyoshi Toyotomi dan anak buahnya yang tadi di chapter pertama muncul yaitu si Hanbei Takenaka nah oke ini map yang cukup besar sih ini map video sih yang lumayan besar tapi disini untungnya kelompoknya Shimasamune menggunakan meriam ya nih meriam raksasa bentar gue inget-inget dulu kayaknya disini ada black box deh oh bukan sorry sorry black box tuh ada di daerah tengah di tengah kalau nggak salah kita bisa mendapatkan black box nanti di tempat para Shinobi gue akan tunjukin lokasinya guys kita akan maju dulu ini map yang lumayan besar ya sekarang serangan crazystrom menjadi lebih kuat ya udah naik jadi level 2 oh lumayan dapet duit aduh anjir iya ini kalau misalkan di free mode kalau nggak salah map ini tuh udah termasuk map bintang bintang 4 kalau kalau nggak salah ya kalau nggak salah seinget gue map ini merupakan map bintang 4 jadi dibasarkan ada ada ratenya ya atau rankingnya dari bintang 1 sampai bintang 5 disini kalau nggak salah map ini ya itu termasuk bintang 4 mungkin kalian yang tahu detailnya kalian bisa komen di kolom komentar soalnya gue agak-agak lupa oke kita hajar sini dulu guys hai 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 ya nbaidu disini gue juga pengen mohon maaf banget ya kalau misalkan banyak dari kalian yang merequest game pasar 4 tapi gue sama sekali belum bisa untuk memainkan game tersebut ya game nya tuh cukup mahal dan gue pernah apa mencoba untuk menyewa game tersebut dan merekortnya bahkan udah gue upload tapi ternyata ada beberapa yang dicekal gue nggak tahu peraturan YouTube nya seperti apa dikarenakan tiba-tiba video gue tuh ada kayak semacam notif video tersebut dicekal di beberapa negara jadi sepertinya ada konten-konten yang mungkin hanya boleh di upload di channel Jepang mungkin kemungkinan soalnya ada tulisan video anda gue dicekal di beberapa negara dan disitu gue agak sedikit parno dengan peraturan YouTube yang tidak terlalu jelas kadang ada beberapa channel yang tiba-tiba di di band ya tanpa tanpa melakukan kesalahan apa-apa gitu loh jadi pada saat gue mendapatkan apa namanya notif tersebut ya tiba-tiba video gue dicekal di beberapa negara tuh gue langsung ah jangan deh gue soalnya takut channel gue ini masih level apa level channel yang kecil ya masih sekitar 15.000 subscriber jadi gue takut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak dipedulikan oleh dari pihak YouTube jadi gue agak sedikit mikir-mikir untuk mengupload channel eh sorry mengupload konten Basara 4 dan cukup banyak juga musik copyrightnya dikarenakan itu kan udah masuk di game PS3, PS4 ya game-game PS3, PS4 tuh copyrightnya tuh lumayan banyak daripada game PS2 seperti ini nggak terlalu banyak ada beberapa sih musik yang copyright tapi nggak sebanyak yang di game Basara di PS3 ataupun di PS4 ya oke ini dia kita akan bertarung dulu melawan anak buahnya si Hideyoshi yaitu Hanbei Takenaka ya disini si Masamune emosi ya si Masamune date emosi dikarenakan pertarungan di chapter pertama diganggu pada saat si Masamune sedang bertarung melawan si Yukimura Yukimura tiba-tiba diganggu sama ini nih pria bangsat ini ya sebenernya si Hanbei Takenaka merupakan karter favorit gue gue akan tunjukin nanti ceritanya seperti apa kalau kita udah dapetin dia jurusnya juga lumayan bagus ya gue juga ada pernah nge-review dia di Basara 2 Heroes kalian yang mungkin pengen tau detailnya kalian bisa cek di playlist gue atau mungkin nanti gue akan kasih di top comment atau di deskripsi ya linknya agar kalian bisa langsung tonton dari situ take this aduh gak kena nice ayo Cuma buka pintunya dan kita akan masuk di area berikutnya dimana di area ini tuh cukup banyak Shinobi ya ada robot juga ya ada robot terus mana nih Shinobi kayaknya di area berikutnya deh disini masih cuman pasukan biasa dulu iya untung tadi gue ngambil item itu ya item kucing untuk meningkatkan apa tuh namanya poin sebanyak dua dua kali ya dua kali poin oke nice sebelah kanan udah sekarang kita akan masuk di sebelah kiri oke bagian depan sudah berhasil kita kalahkan semua sekarang kita akan masuk dulu kesini ada beberapa robot guys bentar gue akan kesini dulu ya soalnya di tempatnya si Hidoshi ataupun tempatnya si Nobunaga tuh musuhnya tuh cukup bervariasi ya ada Shinobi lah ada para pemanah terus ada robot-robot jadi variatif gitu loh banyak variasinya variasi musuhnya tuh cukup banyak oke gue akan kalahin para robot itu nanti kita kesini dulu oke let's go nah ini dia ada dua robot biasanya robotnya bukan cuman warnanya perak kayak gini ya atau ya bronze kayak gini biasanya ada yang warnanya emas ya ini caranya cukup mudah untuk mengalahkan robot-robot ini kalian tinggal pahami gerak grip mereka aja kalau misalkan tangan mereka dua-duanya kayak gitu mereka bakalan nyeruduk ya sebisa mungkin kalian harus deketin dia sih deketin daripada kalian melakukan serangan jerak jauh karena mereka tuh tangannya bisa panjang ya tuh mereka tuh tangannya ada talinya guys jadi kita deketin aja ya kalau udah terpocok kayak gini dia gak bisa kemana-mana baru kita hajar oke sip sekarang kita akan menuju ke robot yang ada disana guys di tempat berikutnya oh masih ada masih ada pasukan yang tersisa disini ya biasanya pasukannya pada lari tapi sekarang pasukan hideosi sih ya disini ya biasanya kalau kita sudah berhasil mengalahkan komanden atau kaptennya para anak buahnya tuh pada lari-lari gitu ya tapi kalau disini mereka masih mau untuk ikut bertarung gitu loh nice ayo ayo dia sudah terpocok disitu gak bisa kemana-mana empus sekarang kita akan menuju ke sini nah di area ini baru banyak shinobi guys nah kelompok kita menggunakan meriam besar eh sorry bukan meriam besar mereka baru pakai meriam kecilnya ya oke karena kan disini banyak musuh yang cukup kuat seperti robot dan juga para shinobi jadi kelompok kita menggunakan meriam untuk membantu ya melakukan bantuan dari luar oke sip ya disini gue inget banget ada black box ya ada black box disini bentar 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 gue pengen kalahin ini ini dulu guys yang suka manggil-manggil musuh nah ini dia ini merupakan lokasi black box ya cuma ada satu black box kalau nggak salah di map ini aduh anjir emang besar banget ya dan cukup sakit yang gue nggak tahu adalah kenapa zaman perang sengoku kayak gini kenapa ada robot kayak gini siapa yang ngerancang gitu loh siapa orang yang bisa ngerancang robot seperti ini oke nice sip sekarang kita tinggal ngalahin ini kapten si penjaga pintu hehehe ya dan itulah dia kita sudah berhasil menuju ke area pertama dan area kedua sekarang kita akan menuju ke area boss fight melawan si Hideyoshi Toyotomi let's go ya disini bisa kalian lihat ya di peta itu pintu dari tempatnya si Hideyoshi itu tertutup dan sama sekali tidak ada penjaga jadi disini kita akan memanfaatkan meriam raksasa yang ada di bagian luar untuk menghancurkan pintunya nah ini dia ditembak ya cus oke pinter emang pasukan kita tuh pinter ya tapi disini yang paling gue tidak 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 gue duga-duga adalah kenapa si katakura kojuro dia nge-stuck di bagian belakang gue gak tau tadi ada katakura kojuro atau enggak gue tidak terlalu apa ngah kesana tapi selalu gitu loh tuh katakura gak ngikutin gue jadi kayaknya gajinya mau gue potong aja dia sama sekali tidak menemani si Masamune Date padahal dia sudah berjanji untuk menemani kita ya menjadi sosok pelindung bagian punggungnya si Masamune Date oke iya kita akan sekarang menuju ke sini kita pokoknya habisi semua officer atau semua kapten ya biar pada mati semua oke here we go jadi kalau kalian mengalahkan semua officer atau semua kapten itu kalian akan mendapatkan tambahan bonus ya let's go Hai Hideyoshi Toyotomi hai 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 oke ini dia dia sama sekali nggak memiliki senjata kecuali tangan atau sarung tangannya jadi sarung tangannya tuh kalau nggak salah ada elemen-elemennya gitu dia bisa menggunakan elemen cahaya tapi di sini senjata dia tuh nggak ada elemennya ya kalau yang ini kalau kita main di level hard mungkin dia akan menggunakan senjata yang menggunakan elemen cahaya oke take this come on yuk langsung mati aduh sedikit lagi padahal nice itulah dia kita berhasil mengalahkan si Hideyoshi Toyotomi dan seperti ini belum pertarungan terakhir ya ini baru masuk di chapter keempat dan kalau nggak salah kita nyampe chapter kelima atau keenam ya tapi inilah ya inilah dia kita berhasil mengalahkan Hideyoshi ini kalau misalkan di anime ya kalau di anime pertarungan antara Masamune melawan Hideyoshi itu merupakan pertarungan paling epic si Masamune itu bisa nyampe si Masamune itu bisa nyampe apa babak blur kayak gitu nyampe udah kayak mau mati oke kita mendapatkan tambahan item terus senjata terus senjata kita juga meningkat menjadi level 27 terus ada apa nih ini item ya oke lah yang penting adalah item defense meningkat menjadi level 6 lumayan kita naik level juga dapet skill baru yaitu Magnum Step kita akan coba nanti ya tapi kayaknya Crazy Strom gue nggak akan ganti sih soalnya Crazy Strom ini memiliki serangan yang hitsnya tuh lumayan banyak ya oke ini dia chapter kelima let's oh shit man Shingen Takide dan juga Kenshin Uesugi jadi disini kita akan melawan 2 boss sekaligus pertama ada Kenshin dan juga ada si Shingen Takide jadi ini sama seperti di anime dimana sebenarnya disini si Masamune Date itu lagi melakukan perjalanan tapi tiba-tiba dia bertemu dengan kelompok yang sedang bertarung yaitu kelompoknya si Shingen dan juga kelompoknya si Kenshin jadi dikarenakan si Masamune itu adalah orang yang suka ikut campur jadi tiba-tiba disini dia masuk ke pertarungan orang lain ya kita akan coba lihat guys disini Jet X akan gue ganti dengan Magnum Step ya ini merupakan serangan yang memiliki elemen listrik ya terus untuk senjatanya gue tidak akan ganti ya senjata oh bentar senjata pertama attack powernya meningkat ya menjadi 204 eh 258 kalau ini cuma 204 ya mungkin gue akan gunakan senjata yang pertama lagi dikarenakan sekarang senjata pertama udah level 52 sedangkan yang ini baru level 27 oke gue akan gunakan senjata yang paling kuat pokoknya dan untuk item 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 yang ini gue bentar ya disini gue memiliki pilihan gue bisa meningkatkan health menjadi 31.300 atau gue bisa meningkatkan attack power ya naiknya cuma 300 jadi mungkin gue akan lebih fokus untuk meningkatkan attack power aja tapi kalau kalian ingin meningkatkan darah ya biar darah lebih panjang kalian bisa pakai item yang ini tapi gak usahlah gue akan pakai untuk meningkatkan attack power aja oke let's go eh bentar gue akan masuk ke shop gue kayaknya akan gunakan senjata ketiga ya gue akan beli ya senjata beralama listrik ini oke bodo amat duit gue tinggal 49.000 bentar bentar senjata ketiga ini dia tapi disini senjata ini hanya memiliki attack power sebesar 252 ya wait bentar bedanya cuma dikit dengan senjata yang pertama ini 258 ini 252 oke lah gue akan pakai aja gak apa-apa let's go biar lebih keren ya kita menggunakan senjata berelemen listrik let's go ini gue yakin bukanlah pertarungan terakhir sih pertarungan terakhir gue yakin adalah pertarungan melawan si Nobunaga Oda aduh sorry guys bentar gue pengen benerin kaki dulu oke ya disini kita akan masuk ke pertarungan orang ya ini sebenarnya gak boleh sih soalnya ada dua kelompok sedang bertarung seharusnya kita tidak boleh mengganggu tapi kayaknya disini si Masamune bermaksud untuk bertemu dengan si Yukimura ya karena Yukimura kan dia adalah anak buahnya si Shingen Takeda dia ini si Masamune sedang mencari Yukimura eh malah si Shingen Takeda sedang bertarung melawan si Kenshin jadi yaudah disini kita akan kalahkan mereka semua guys dari kelompoknya Kenshin dan juga kelompoknya Shingen dan ini kita cuma cuman sendiri ya kita sama sekali gak ditemani oleh si Katakura walaupun tadi di cutscene nya ada Katakura Kojuro tapi di map bisa kalian lihat kita bener-bener sendirian guys ini One versus Army satu ngelawan semua pasukan ini oke kita akan kesini dulu melawan Sarutobi Sasuke ya jadi Sarutobi Sasuke disini fungsinya adalah untuk menjaga pintu agar tidak ada satu orang pun yang mengganggu pertarungan antara si Shingen melawan Kenshin dikarenakan mereka berdua adalah pasukan atau lebih tepatnya karakter yang rival ya mereka tuh musuh berbuitan jadi kalau lagi pertarung tuh gak boleh ada yang mengganggu ya oke kita akan kalahkan dulu si Sarutobi Sasuke ini juga agar kita bisa masuk ke dalam ini juga agar kita bisa masuk ke dalam ini juga agar kita bisa masuk ke dalam tempat pertarungan antara Shingen melawan si Kenshin bisa kalian lihat disitu ada dua ikon yang merah adalah kelompoknya si Shingen sedangkan yang oranye adalah kelompoknya si Kenshin Uesugi bentar gue akan coba menuju ke sini dulu ke markas utamanya si Kenshin karena disini kalian bisa yang namanya mendapatkan Hidden Statue untuk menambah uang ya ya seperti biasa ada pasukan Ninja S ini ya ini kalau gak salah map ini juga termasuk salah satu map yang memiliki bintang level 4 ya kalau gak salah oke gue akan kesini ini merupakan tujuan gue kesini yaitu untuk menghancurkan Hidden Statuenya ya lumayan dapet duit ya karena duit disini bener-bener penting apalagi gue memainkan game ini tuh dari nol dari bener-bener awal ya ada yang lain di sana ya 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 ya